selamat menikmati selamat menikmati pemanasan karena mungkin kalian di rumah kurang bergerak di rumah terus mungkin main game terus ya ada, jangan kita harus tetap beraktifitas meskipun dalam masa pandemi saat ini bisa di rumah saja contohnya PJOK supaya kalian nanti memasuki materi yang insyaallah di minggu depan hari ini akan pak guru berikan beberapa gerakan-gerakan yang bertujuan untuk melemaskan otak-otak kalian kalau otak sudah lemas sudah siap insyaallah kalian tidak akan mudah cedera atau sakit bisa pegal bisa ngeri atau bisa terkilir asal mengikuti gerakan pak bambang dengan baik dan benar ya nanti akan pak guru berikan contoh tapi ini pak guru buat satu kali ulangan atau bahkan dua kali ulangan nanti kalian setelah pak guru berikan contoh melakukan bisa tiga kali ulangan empat kali ulangan atau bahkan lima kali ulangan gerakannya yang pertama seperti biasa seperti ini ya hitung satu sampai sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh pak kakinya liukan ke kanan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh kebolehkannya ke kiri satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh yang ke depan satu dua tiga tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dan belakang ya seperti ini tampak belakang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh tetap ditinggang kaki yang lain di depan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh yang belakang lurus ya yang tekuk yang lurus ganti akhirnya di depan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh buka kakinya seperti ini dan pegang pergelangan kakinya ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh berikutnya cuyum lutut yang kanan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ganti yang kiri satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh lakinya rapat lurus biar lapak tangan menyentuh ujung lantai atau ujung kaki satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh lihat seperti ini pegang telinga yang kiri tarik ke kanan pelan-pelan satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh telinga yang kiri yang kanan tarik ke arah kiri pelan-pelan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh nah di bawah tarik daku ke atas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh seperti ini tangan yang kanan memegang pundak yang kiri nah tarik ikunya tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sama depan balik-balikannya ya tarik satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dan tangan dipinggang ya seperti ini angguk-anggukan kepala sudah hafal ya sudah hafal angguk-anggukan kepala depan dua kali belakang dua kali depan dulu Pak Bambang memberi contohnya hitungannya satu sama delapan cuma sekali tapi nanti dilakukan dua kali ulangan contoh ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup ya ini dapat dua kali seperti tadi berikutnya tengokkan kanan dua kali kiri dua kali ke kanan dulu gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh elapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup patahkan kanan dua kali kiri dua kali kanan dulu gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh elapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup tangan dihebat depan dada gerakannya tarik tarik rentang rentang gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh elapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup kanan diatas kanan dua kali kiri juga dua kali gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup tangan di pinggang goyang kanan dua kali goyang kiri dua kali kanan dulu gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan diputar setengah putaran kanan dua kali kiri dua kali gerakan mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup kemudian meloncat sambil tepuk tangan di atas kepala satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh cukup ya jadi gerakan-gerakan ini boleh diulang dua tiga atau empat kali setiap ulangannya ya jadi tetap dilakukan dengan pelan-pelan gak usah buru-buru ya tujuan dari gerakan ini adalah menghindari cedera supaya otot kalian tetap lemas dan siap beraktifitas oke pesan Pak Bambang ya tetap 3M ya jaga jarak jangan di kerumunan dan yang pertama yang penting adalah ya memakai masker ya oke anak-anak tetap beraktifitas tetap semangat sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat